Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Kayfahalukum Nah itu tadi adalah kalimat membuka Sobahul khair yang artinya Selamat pagi Sedangkan Kayfahalukum Berarti Pak Awan bertanya Bagaimana kabar kamu? Bagaimana kabar kalian? Nah ketika Pak Awan menyapa Sobahul khair Maka kamu menjawabnya juga sama Sobahul nur Jawabnya Sobahul nur Pak Awan ulangi Ketika Pak Awan menyapa Sobahul khair Maka kamu menjawab Sobahul nur Berikutnya Ketika Pak Awan bertanya Bagaimana kabar kalian? Kayfahalukum? Maka kamu menjawab Bikhoir alhamdulillah Gitu ya Bikhoir alhamdulillah Nah Baik anak-anak Kita masuk ke pelajaran bahasa Arab Kali ini Pak Awan bersama-sama kalian akan belajar Bahasa Arab Kelas 2 Ini masih buku yang lama Itu buku yang Apa? Yang baru Belum keluar ya Nah ini kita masih menggunakan buku yang lama Kalian coba buka Halaman Satu Halaman satu Kalian buka Ad-Darsul Awal Ad-Darsul Awal Ya Pembelajaran Pertama Afrodul Madrosati Kita akan belajar tentang Siapa saja sih yang ada di sekolah itu Nah Coba Kita amati Gambar di bawah ini Ini Ada gambar siapa ya Siapa ya ini ya Kalau biasanya yang menjaga gerbang itu siapa nak Siapa Nah Ini adalah gambar seorang Pak Satpam Ini adalah gambar Pak Satpam Berikutnya Setelah Pak Satpam Sebelahnya ini ada Gambar Siapa lagi ya ini ya Sepertinya Bapak dan ibu ini Adalah seorang pegawai Atau karyawan Berikutnya yang memakai kop ya Ini adalah Sepertinya ini adalah seorang guru Ini ibu guru Ini ibu guru ya Sedangkan Ini membawa apa ini Membawa gelas Dan membawa Apa ini Mangkok Sepertinya mereka adalah seorang penjual Dan yang terakhir Dan yang terakhir ini sepertinya Seorang Tukang bersih-bersih Nah Mari kita membaca Coba Bacalah berulang-ulang Sampai lancar Pak Wan akan bacakan Kamu Sambil mengikuti ya Baik Yang pertama Sebelah kanan Tilmidun Kalian ikuti Tilmidun Sekali lagi Tilmidun Berikutnya Tilmidatun Coba diikuti Tilmidatun Sekali lagi Tilmidatun Baik Berikutnya Mudarrisun Coba diikuti Mudarrisun Sekali lagi Mudarrisun Berikutnya Mudarrisatun Coba diikuti Mudarrisatun Sekali lagi Mudarrisatun Berikutnya Muawawfun Mudarrisatun Coba diikuti Mudarrisatun Mudarrisatun Mugarrisatun Coba diikuti Mudarrisatun Mudarrisatun Muawawfatun Sekali lagi Mudarrisatun Baris kedua Dan Berikutnya Sekali lagi Berikutnya Coba diikuti Sekali lagi Berikutnya Coba diikuti Ba'i'atun Sekali lagi Ba'i'atun Berikutnya Bawabun Coba diikuti Bawabun Sekali lagi Bawabun Berikutnya Man'anta Coba diikuti Man'anta Sekali lagi Man'anta Berikutnya Man'anti Coba diikuti Man'anti Sekali lagi Man'anti Berikutnya Man'anta Coba diikuti Man'anta Sekali lagi Man'anta Berikutnya Man'adihi Coba diikuti Man'adihi Sekali lagi Man'adihi Nah Itu tadi Cara membaca Tulisan-tulisan yang ada di kotak ini Nah Kamu bisa mengulang-ulang ini Sampai Lancar Ya Sampai Lancar Ketika sudah lancar Baru kita belajar Seperti ini Ini juga sama Ayo menyimak Sekarang Pak Awan akan membacakan Kira-kira Yang mana ya Coba Dengarkan Yang Pak Awan baca Kemudian Kamu tunjuk Ya Dengan jari kamu Di layar HP kamu Kira-kira Yang Pak Awan baca ini Sesuai dengan tulisan yang mana ya Nah Baik Yang pertama Dari sebelah kanan ya Kolom sebelah kanan sendiri Mudah Reson Coba Kamu pilih kira-kira yang mana ini Di antara ketiga ini Kira-kira yang Pak Awan baca ini Yang mana Coba kamu tunjuk Mudah Reson Yang Ini Ya Yang betul adalah Yang ini Baik Yang bawah Ba'i'atun Coba kamu tunjuk Yang mana Yang Pak Awan baca itu tadi Ba'i'atun Benar Yang Bagian Ketiga Baris ketiga Berikutnya Bawahnya lagi Kan-nasun Coba Yang Pak Awan baca tadi Tunjuk Kira-kira Sesuai dengan tulisan yang mana ya Kan-nasun Benar Yang ada di tengah Kan-nasun Kan-nasun Nah ini Kolom bawahnya lagi Sekarang Perhatikan Muwazofun 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 Ayo Tunjuk yang mana ya Yang Muwazofun Benar Yang ada di tengah Berikutnya Berikutnya Ba'i'un 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 Benar Yang ada di atas Yang terakhir Muwazofatun 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 Ya Yang ada Di Bawah Oke ternyata Kira-kira Dari Beberapa ini Betul Berapa Salah Berapa Nah nanti Tulis di komentar Ini ya Tulis di Komentar Postingan ini Dan terakhir Tugas kamu Adalah ini Ayo Membaca Gambar Setelah kamu Membaca gambar ini Kamu hafalkan Di rumah Sampai Benar-benar Hafal Yang pertama Tilmi Zatun Dia adalah Seorang Murid Perempuan Kalau di belakang Ada kata Tun Itu berarti Dia Seorang Perempuan Tilmi Zatun Murid Perempuan Sebelah kirinya Tilmi Zatun Murid Laki-laki Tilmi Zatun Murid Laki-laki Tilmi Zatun Murid Perempuan Bawahnya Mudar Risatun Ada Kata Tun Ya Ada Tun Maka Dia adalah Seorang Guru Guru Perempuan Atau Pengajar Perempuan Bu Guru Sedangkan Kalau Pak Guru Guru Laki-laki Adalah Mudar Risun Kalau Guru Perempuan Mudar Risatun Kalau Guru Laki-laki Mudar Risun Dari 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 Sini Faham Terus Bawahnya Ada Seorang Ibu-ibu Membawa Apa ini Buku catatan Dia adalah Seorang Pegawai Karyawan Maka Disebut Muwazho Fatun Muwazho Fatun Adalah Seorang Karyawan Perempuan Pegawai Perempuan Kalau Pegawai Laki-laki Namanya Muwazho Fun Kalau Pegawai Perempuan Muwazho Fatun Kalau Pegawai Laki-laki Muwazho Fatun Muwazho Fatun Kalau Pegawai Perempuan Muwazho Fatun Gitu Ya Jadi Kalau Ada Kata Tun Berarti Dia Seorang Perempuan Berikutnya Ba I'un Penjual Laki-laki Ba I'atun Penjual Perempuan Ya Ini sama Kayak Ibu kantin Gitu loh Ibu kantin Pak kantin Ya Seorang Penjual Makanan Ba I'un Penjual Laki-laki Ba I'atun Seorang Penjual Perempuan Yang Terakhir Ada Kanasun Ya Kanasun Seorang Apa ini Ya Ini adalah Seorang Tukang Bersih-bersih Ya Kalau di sekolah Tukang bersih-bersih Namanya Kanasun Sedangkan Yang membawa Apa ini Tongkat Dan Pakainya Gagah Sekali Bersepatu But Gitu ya Namanya Pak Satam Penjaga Seorang Penjaga Disebut Bawabun Begitu ya Nah Anak-anak Silahkan Dihafalkan Ya Beberapa Profesi ini Kamu Hafalkan Di rumah Ya Nanti Ketika Pak Awan Minta Akan Evaluasi Kalian Kirim Video Kehafalan Kamu Baik Sekian Materi Dari Pak Awan Semoga Kamu Memahaminya Dengan Baik Ya Semoga Ilmu Yang Singkat Ini Bisa Bermanfaat Dan Barokah Amin Amin Warahmatullahi Wabarakatuh